Intro Oke Benny Thank you lo Ben Ini Benny nama samaran Karena kan gak enak dong gak sebut nama aslinya Karena kita baca email dari lo Itu cerita lo menurut gue Satu diantara dua Oh gak ya seribu ya Menurut gue cerita lo langka banget Gue kaget banget pas baca Ini ceritanya bagus banget nih Ya gak tau ya bukan bagus In the good way ya Tapi ini ceritanya menarik banget buat orang pada tau sih menurut gue Benny Lo punya manajemen ya Bukan ya Itu Benny sama Juntak ya Ben Cerita lo ini kan sebenernya kalo orang gak tau kan soal terapis ya Terapis normal Bedanya lo adalah terapis plus plus Betul Versi cowonya Soalnya kan banyak orang yang mikirnya terapis itu perempuan ya kan Oke Cuman ini gue versi cowonya Oke Tapi gue tarik mudur dulu Ben Lo dari awal Kok Lo mau jadi apa dulu sih Kok tiba-tiba kayak Ah gue mau jadi terapis ah gitu Kagak ada tujuan hidup sih Iya maksudnya tuh Kayak apa ya gue Diajak sama temen Waktu pertama kalinya tuh gue Abis lulu Abis ujian Sekolah SMA SMK Iya Gue udah jajak sama temen Kayak lo mau gak dapet duit segini-gini Daripada lo nganggur kan Lo nunggu ijazah Enggak Masih lama banget gitu Ya udahlah Ini ngapain nih Gue pikir kan kayak Waduh Gue jajan-jajan jadi kurir lagi banget Gitu kan Gue takut Oh ini Jadi terapis Di salah satu mall gitu Di daerah Jakarta Selatan Oke lah kata gue Yaudah Cuman gue gak ada basic sama sekali tentang Pemijatan Apalagi Ini orang kan Kalo gue salah Pencet aja gitu Orang ke Seleo kan Gue lagi yang kena Bener Berarti lo gak ada basic ini ya Cuman hanya ajakan temen Oke Terus Akhirnya gue Dibilang sama dia Yaudah lah Gapapa Ntar ada trainingnya kok Dua tiga bulan Oke kata gue Gue ini nama gue Gue apa namanya Gue setujuin Gue tanya lagi Ini gue ngelayanin Laki-laki apa perempuan Dua-duanya Tergantung dari Peminatnya bagaimana juga Oke Akhirnya disitu gue Dateng lah Ke Mal tersebut Dikenalin Blah-blah-blah Diterima Gue baru Pelatihan training Selama dua bulan Baru pertama kalinya Gue ngelayanin Ya laki-laki sih Badan gede Ke kursi Ibaratnya Badan gue yang Gak terlalu gede Waktu itu gue ngelayan Ongo yang mudanya gede kan Aduh gila gue Gede Takut banget Takut kalau pijit disikut aja Tapi kan lu kan Udah training dua bulan Iya Cuma ya Gimana ya bang ya Maksudnya Kalau misalkan Gue pertama kalinya begitu Itu tangan gue sempet keram juga sih Keram bener-bener yang kayak Begini Terus gue gini-gini Gabis Dia yang pegel Malah ini Lu yang pegel ya Oh gitu Oke Tapi lu menikmati pekerjaan itu dong Mau gak mau sih Karena emang Tuntutan duit juga Tapi kan gaji Lumayan dong Di mal itu Perbandingannya 60-40 dong Maksudnya 60% Per-40% Jadi Gue dapet 40% Jadi dia 60% Misalkan dia Dari harga 50 ribu Sampai 100 ribu Oke Dia misalkan Lu Umpamanya 100 ribu lah Lu paketnya 100 ribu Gue dapetnya paling cuma 50-40 ribuan sih Jadi ya 60 ribunya yang punya tempatnya 60 ribunya yang punya tempatnya Oke Oke Itu masih cerita yang normal Oke Tapi lu Cukup enjoy dong Dengan kerjaan itu Kan lu main dapet duitnya dong Oke Gak normalnya mulai dimana ben Nah Dimana gimmick itu ben Jadi pada akhirnya Lu midget Midget Enjoy Enjoy Dapet duit Dapet duit Normal nih ya Di pantai pijet normal Sampai akhirnya Gue jadi Plus-plus Kenapa gak Min-min gitu loh Gak ada ya Gak ada Gak ada Jadi plus-plus Apa pembagian gitu Mal dipotong ya Nah Plus-plus itu dimulai dari mana Plus-plusnya itu Dia dimulai ketika Gue Dapet langganan Jadi kan Gue akan ngelayankan Dua Jenis Orang Rakyatnya Dan perempuan Gak ada yang ketiganya nih Iya Yang ketiga gak ada kan Oke lagi-lagi dengan perempuan gitu Akhirnya Ada satu perempuan lah yang kayak Gue enak nih Midgetnya Lu bisa gak Kasarnya begitu Lu bisa gak Midgetin gue Di rumah Iya Oke Cuma gue memang kira masih Positif sih Lu cuma midget Lu cuma minta midget yaudah Yang apa yang gue bisa Ya gue lah Iya dong Malah kalau lu midget dia secara pribadi Kan gak dapet potongan dari perusahaan Bener Iya kan Itu yang di otak lu Iya Tanpa Ada potongan dan tanpa Gue kasih toko perusahaan Karena Disitu Sikut-menyikutnya sih Parah sih Di perusahaan ya Di perusahaan Oh emang begitu kalau perusahaan Emang begitu Nah singkat cerita Udah lah mulai Dia minta Di Apa Pertemuan kedua ketiganya Dia minta Mas bisa gak Sensual Atau ini gini-gini Gue mulai nyari tau nih Waduh apa nih kan Ntar B Berarti Pas lu dateng ke rumahnya Hari pertama normal nih Normal Pijet refleksi enak Aku suka nih Dateng lagi dong Lu dateng lagi Mulai Dia nanya Mas Pernah midget sensual gak gitu-gitu Maaf mbak Sebelumnya saya belum pernah Cuma ya apa Saya bisa cari tau juga sih Maksudnya Udah pikiran sensual Gue laki-laki Normal Anjir ini gue Mengarah ke situ nih Udah Gue kesensual Cari tau di youtube Dimana segala macem Di apa Link-link Juga kan ada Tuh kadang Ya kan Udah Tadi lu pertanyaan Ini bagus gak Yang minta lu ceweknya Bagus Makanya gue man Ibu-ibu Tante-tante Apa masih muda Apa umur 30 Kalau bahasa Tongkrongannya STW Apa tuh Setengah tua Oh setengah tua Berarti 30-an 30-35 Oh masih kenceng dong Cuma bini orang bang Oh bini orang Rata-rata pelanggan gue Bini orang Oh oke Sekarang kita langsung panggil suaminya aja Oh gak ya Gak ada Gak ada Oke Jadi dari situ Ntar lu nih Ben Lu pijat Sensual Bayarannya kan berarti dua kali lipat Kayak berapa sih Ben Dari Gue dikasihnya 200 Karena gue gak matok harga bang Kalau misalkan sensual kayak gitu Jadi kayak Yaudah lu ngasih tip gue Ibaratnya Tanda kutipnya ngasih tip aja gitu 200 Mau ngasih tipi cepet Terserah deh ya Terserah Iya 200 Enggak pokoknya 200 itu udah total sangat tipi bang Oke Karena kan patokannya kan cepet nih Di awal Akhirnya gue dapet 200 Gara-gara sensual Gara-gara sensualnya Oke kita breakdown dulu Sensualnya ngapain nih Ben Pertama kali masih gede gak Kan lu pasti kaku dong Anjing gue ngapain ya gitu Tangannya dingin bang Dingin Dingin bang Dimandiin gak? Wah nanti masuk angin Lagu dong Iya Jadi pertama kali tuh Kamu bisa sensual gak gitu Terus kan lu Lu ngapain tuh Gue Ya normal sih Kaki tangan Gue ngikutin Apa namanya dari video itu Akhirnya ya Menjalar ke bagian bokong Terus ke bawah Ya Awalnya lu gue bilang kayak Di bagian Apa ya Vaginanya gitu Belakang Gue pijat Oh ini emang begini mas Iya saya soalnya Apa namanya Sudah dulu Udah masih baru saya liat Begini-gini Oh iya gak apa-apa Gini-gini Sudah mulai Dari situ Ke bagian depan lah gue Kayak Soso-so aja iya Awalnya gue sos-so aja Kedada pas Dan macam Tanpa teknik Ashe Lo pijet-pijet aja gitu ya Lajanya gimana Gue mau kepek-opek anak bocah Hiiiiiiii Hiiii Dianya gimana Ben Oh Oh gitu 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 ya Kan Malu Oh malu Oke itu kan yang pertama kali, lama-lama kan lo expert iya lo makin expert dong? makin expert, gue makin belajar, makin dalem aduh, lo dalemin tuh? gue dalemin, makanya histori gue bagaimana cara oh, kayak begitu, bagaimana cara memuaskan pijat untuk wanita gitu ya nah, plus-plusnya itu berarti gak sampe berhubungan seks? awalnya sih enggak sih bang oh ada awalnya lagi iya, awalnya enggak awalnya masih pijat-pijat enak ya ibrada, bokong, hahihihi itu cuma dapet satu klien cuma dapet satu klien dan akhirnya dari situ gue kayak eksis ini gue bisa dapet yang lebih nih karena awalnya, ya yang ini sih yang tadi kita bincang-bincang sebelum on-camp sih wah, gila ini orang enak banget nih gue cuman dapet duit banyak segala macem gitu karena yaudah, gue nyoba dapet lah gini-gini-gini gue awal pertama kalinya gue sama pelanggan 800 ribu satu kali? satu kali enggak, itu dua jam pokoknya lu bebas dah, gue mau berapa kalinya gitu lu berarti ini sebenernya lu menaikkan profesi lu ya? gua n... pijat plus-plus, plus gigolo kalo gigolonya beda lagi wah yang gue sampe disakep di apa segala macem oke, itu nanti kita bahas terakhir ya? oke, jadi dari pijat si stw ini lu mulai menikmati cewe juga menikmati sampe keberhubungan seks iya duitnya enak itu kan cuma satu perempuan tuh si stw lu akhirnya keluar dari panti pijat itu kan katanya? keluar dari panti pijat, betul untuk mendidikan perusahaan lu Benny pijat enak enggak ya? enggak enggak tapi lu mendidikan perusahaan lu sendiri dong perusahaan kecil lah di instagram enggak perusahaan sih kalo perusahaan kan banyak orang ya kalo gue independen sih oh independen solo career gimana caranya tuh Ben? awalnya gue bikin aja sih gue ngeliat-ngeliat di instagram kayak kayak banyak nih akun-akun pijat 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 cuma kayak ini kok orang kok cuma apa namanya kayak fake gitu dia yang nampilin emm bagian-bagian badan perempuan foto secara dim-dim apa segala macem gue langsung gue terletak gimana caranya gue enggak membuka privacy orang itu ya dengan cara gue posting testimoni awalnya testimoni gue ya cumanan doang sih apa namanya anda ingin enak gitu? gimana gimana? iya yang mending gue ada ada postingan dulu gitu oke gue bilang kayak pijatnya enak terus abis itu apa namanya dibagian sensor aja ngantep segala macem gitu gitu oke itu cara lo promo di instagram promo di instagram makin lama dapet lah gue pertama kali gue dapet di daerah jakarta utara oke di pinggir laut oke itu jadi gue pijat segala macem gue gak apa ya kayak gak matok harga gitu ya gak matok harga loh emang lo pas di whatsapp kan lo kan di whatsapp Ben? iya aku mau dulu kamu ini kamu gitu dia gak nanya tarif tuh berapa tarifnya? tarifnya itu gue gak asal bang jadi awal-awal gue gak netep misalkan yang sebelumnya gue dikasih 8 800 800 nih cuma kalo gue gak netep jadi udah lah gue tembak 300 200 yang penting dapet cuan yang penting dapet cuan dan gue ngeliat-ngeliat yang kamu naafi gue ngeliat perempuan itu gimana oh bentuknya bentuknya sekarang total kalo lo bayangin selalu melakukan pijat jadi gue ngomong ke lo itu pijat plus-plus apa? gigolo sih nah lo mau ngebahas yang mana dulu nih? enggak karena kan selama lo pijat lo ngem-ngemprut kan? ngemprut juga oke berarti kan lo di lo cowok panggilan bang sahab berarti lo sehari-hari langsung lo dipanggil untuk memuaskan hasrat wanita betul-betul dengan cara pijat betul ala-alanya padahal ngemprut kan? iya oke udah berapa banyak kalo lo dihitung? 10-20 anjir anjir banyaknya gue sehari aja bisa 5-6 upload tujuan bang sebelum covid 5-6 tujuan ita 6-7 perempuan jadi gue ngejatualin gitu misalkan di jam 7-10 pagi gue nih di jakarta utara oke gue kumpulin dulu nih dia nanya mas bisa gak jam begini gini? ya maaf mbak gak bisa soalnya jam 11 atau jam 12 ada ini ada apa ada jatuh lain di Bogor misalkan gue ngeimbak aja gitu ntar baru gue cabut lagi di selatan di di barat gitu-gitu sih berarti sebelum pandemi lo laku keras? laku keras bener cuman sejak pandemi ini orang lakut juga gue kalau tuh gue bawa virus bawa virus ya oke jadi sebelum pandemi itu gini deh rekord lo satu hari ngelainin berapa perempuan? 8 gue ngemprut 5 perempuan itu tau batre itu gimana handernya gimana handernya gimana handernya ini kan pagi lo ngemprut sama anggapnya namanya Angela tuition nomer 2 namanya Bella gitu ya kan kalo cowok keluar dia lemes dong lu pake jurus apa? gue mau belajar juga nih aduh gimana bang ya gue sejak yang disuruh ngemprut begitu pertama kali gue belajarnya luar nyol nyol jadi kalo misalkan gue mau keluar gue tahan keluar gue tahan gue searching-searching di google juga apa segala macem gue kan belum ada dokter boy oh iya bener ya sekarang dokter tirita yang ada iya kan ngeri dah enggak berarti itu lo 8 kali lu kuat secara fisik secara fisik sih sebenernya gak kuat cuma duitnya yang bikinnya kuat lumayan misalnya gue op aja kali 8 udah 3,5 juta sehari ya terus ngemprut lagi iya kan enggak gini deh ada yang jelek banget gak wah itu dia bang itu dia apaan enggak gue apa gue ini pengilih juga yang tadi pertama kali gue bilang ah so ganteng lu so ganteng lu tapi kalo ceweknya jelek tapi duitnya gede enggak tetep 2 juta 30 menit iya aduh gue mikir-mikir juga bang 6 juta 30 menit tapi bentuknya aduh enggak mau masih milih enggak kalo bentuknya badannya ibarat yang gede banget gitu kalo emang dia gak bau gitu ya gue masih bisa cuma kalo emang dia udah bau gue udah gak bisa nafsu sama sekalian oke yang hal yang paling bau lu pengen nyimbu apa dari dia? ah nih nyim buban kayaknya mungkin enggak ada enggak bisa di ini enggak bisa di deskripsi iyalah karena itu juga klien lu ya iya jangan-jangan itu jangan kita bahas itu prevensi banget oke itu kan berarti lu lakuin selama berapa tahun tuh? dari pokoknya awal gue masuk di dunia pijet biasa 17-18 nah dari situ 18-19-20 sampai sekarang kemarin tuh baru makanya gue berani speak up ke lu sih karena emang gue tutup akun juga akhirnya oke kenapa lu tutup akun? itu kan akun dagangan lu dong hitungannya enggak gue udah capek sih maksudnya gue udah sampe di titik dimana gue ngeliat perempuan ya biasa aja gitu maksudnya normalnya kan laki-laki kalo misalkan ngeliat perempuan gitu ya apalagi yang berbikini apa segala macem yang minimal nafsa kak c** c** enggak sahannya lu udah mulai nge** enggak gua bukan gue gak normal iya enggak gue gak nge-judge gak apa-apa kok ini kan dunia yang bebas kak iya tapi lu kalo nge***** enggak? apa? nge***** enggak? enggak oh belum nama si normal berarti tapi lu ngeliat cewek berbikini lu sudah mulai bosen kan biasa aja karena apa ya hampir kabarnya gua ngeliat bentuknya oh pink oh coklat oh pink coklat gitu ya ada yang warna abu-bunya monyet gak? enggak deh oke lu titik jenuhnya itu kenapa? kan itu kan duit yang cukup menggiyurkan ya iya kalo gua OP gua kali 8 nya udah 3 juta tuh sehari lagi sebulan bisa 10 juta 5-5 juta kan itu duit enak enak nge***** itu kayak impian semua cowok iya gak sih? udah gitu lu pemilih lagi lu gak mau sama cewek yang notabene kurang lah gitu kan enak enak gua apa ya udah mulai jenuh aja sih peng dan gua rasa gua capek aja karena gak jarang juga gua di jebak sama klien terus jatohnya ya yang di perposa yang di balik gak apa-apa ya nih gak apa-apa dong? oke jadi titik jenuh lu ada alesannya nih ya? ada alesannya dari semua kalo tadi kan kita ketawa kita ketawa karena pengalaman lu kayaknya seru ya kan kita ngebayangin nih iya gitu ya banyak yang gak enaknya juga waduh banyak yang gak enaknya juga? banyak yang gak enaknya juga oke contohnya apa sih? karena kan dunia lu tuh cukup berbahaya ya? iya siapa tau lu lagi ngepurutin bininya lakinya dateng lakinya dateng atau lu di jebak atau gua gak tau dia kan banyak ya iya yang pernah lu alamin kejadian yang s***** s***** gitu aduh gua agak dagdakan bang karena masih langsung teringat ya? langsung teringat iya ntar bang apa jadi tahun 2019 gua dapet dari whatsapp tiba tiba mas bisa terbang ke bali gak? oke saya minta nomor rekeningnya mas buat saya buat saya transferin tiket oke nanti disana saya langsung saya kasih total nominalnya sekian 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 iya ditanya harganya berapa biasanya terus abis itu gua kasih tau lah gua nekin juga kan dia minta 2 hari gua bilang sejuta mbak 2 hari itu 24 jam tapi iya 24 jam cuma kan kayak lu temenin aja gitu ya temenin ya gak mungkin 24 jam ke s***** terus iya 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 kan gua mah itu s***** banget ya tuh 24 jam terus singkat cerita gua terbang ke bali disitu gua dijemput sama perempuan biasa sih bagus bagus lumayan iya sesuajarnya oke lah ya cukup lah pas nyampe kamar dia briefing gua kayak mas ntar kalo misalkan saya kasih kode apa sih gama cema gini-gini maksudnya cabut aja ya pintunya disini-sini aduh mas gameteran gak bang ini tuh rumah apa vila apa konsepnya tuh vila pribadi gitu sih oh vila pribadi dia cuma ya konsepnya kayak gini sih oke kenapa dia ngasih lu kode-kode kalo gua kasih kode gini lu cabut tulisan kenapa karena dia bingung orang bang takutnya ntar suaminya dateng apa gimana oook singkat cerita kita lagi ngobrol-ngobrol di dekamar iya he 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 tenang-tenang mau ngain APT dulu gak gak bang enggak bang segitu singkat cerita dateng di kamar ditangkapnya ada dua ibaratnya kalo jaman sekarang tuh agojo kali ya badunya gede-gede banget ya kan dateng kayak wah anjing nih biar aja dijebak nih iya 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 mungkin ini titik terakhir gue ditanggap polisi kan jadi jebak sama inian, nggak taunya dia ngunci pintu segala macem beberapa lama gue diiket, diiket begini setelah gue pelajarin, akhir-akhir kemarin itu yang namanya BDSM gitu ya yang fantasi liar yang begitu, itu fantasi ini cewek? iya cuman gak sekedar BDSM ternyata gue diiket segala macem di luar gue di kasur akhirnya gak berapa lama, dua laki-laki dateng ntar lu, lu kan lagi di kasurnya nih, tiba-tiba kamu suka iket ya iya diiket kalau lu masih senang tuh, wah enak nih gue gitu ya iya mungkin tiba-tiba dateng dua algojo enggak, itu algojo udah ngikut gue, udah ngunci kamar gak taunya dia buka, dua laki-laki lain dateng lah, rame bentar, dua algojo dan dua laki-laki dua laki-laki lain dateng berarti ada empat orang empat orang lima orang sama cewek itu yang masa lu? iya, dan termasuk gunung terus abis itu, dateng lah gue di kunci gue pikir itu laki-laki yang mau nonton ini gue, permainan gue sama ini perempuan gitu kan iya ternyata, dia buka baju, buka celana semuanya siapa nih? dua laki-laki ini dua laki-laki itu bukan dua algojo ya? bukan, bukan dua laki-laki? iya, dia cuman nemeniin doang oke di kanan kiri perempuannya gitu dia buka bajunya segala macem cuman-cuman lah depan gue si dua laki-laki ini? iya, iya, iya oh dua algojo ini tuh dua pengawali si perempuan ini kan ya? pengawalnya mungkin oke, oke jadi biar gue gak kabur apa gimana iya gue di jebak kayak gitu akhirnya dia cuman-cuman apa segala macem gak deket lah ke gue gue mau dibuka di wah jatuhnya pengaklosan sih bang cuma gue mau ngelaporkan ya penkerjaan gue juga udah bisa dilaporin kan iya, iya, iya itu paling gak enak tuh ya lu mau ngelapor lu juga salah posisinya posisinya salah jadi lu deket tuh cowok cuman-cuman akhirnya buka celana lu buka celana dia sendiri buka celana gue juga baju abis segala macem gue udah dibuka kan sebelum diket dia mulai gak kirainin gue sama-sama gue dipaksa dipaksa buat ngelainin dia ya gue ibaratnya udah diket begini gue gak bisa dong gak bisa ngelak apa-apa ya mengangap lu ditampar abis segala macem itu cewe sambil ngelokok ketawa-ketawa segala macem ya gak mau gue ngelainin dua laki-laki juga gitu maksudnya kayak apa ya bangsat serem banget anjing bener-bener dia ketawa ketawanya yang cewe ini iya sambil ngegrang-grangin badannya sendiri jadi kayak wah anjiii sumpah lu berarti dia gini nih pas lu lagi dijelat-jelat dia gini ya ha 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 gitu gini-gini kayak iya kayak orang perempuan lagi main sendiri gimana sih di depan dia oh fetishnya dia ya kesenangan seksualnya dia kesenangannya dia sendiri ngeliatin lu disiksa sama dua temennya yang cowok sama cowok itu iya pada akhirnya lu lu ngapain tuh gua nyepongin apa segala macem sih bang serius lu serius dingin banget tangan gua gak iya iya ini aman kan iya 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 serius lu serius lu mau gak mau ya itu oke lu kan itu pemperkosaan sih cuma ya balik lagi gua mau ngelapor juga bingung karena lu juga ibaratnya dalam tanda kutip ya gue gigolonya juga iya 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 tapi kan lu salah kaprah ya dipikir kan yang mau yang lu dipake cewek ya dari awal juga dia gak bilang ada fantasi apa-apa mungkin dia bilangnya cuma saya sukanya saya sukanya dikasarin mas oh yaudah mungkin dia gua kasarin apa segala macem gua cari tau ya ya masih normal lah kalo itu ya oke terus itu kan lu diikat diikat gua dipaksalah intinya udah kita gak usah detailin lagi kasian lu nya lu dihajar abis-abisnya nih cowok cewek ini happy happy ngerokok akhirnya ini cowok ngambil ngerokok juga sambil ngerokok sambil ketawa-ketawa ngedesa-desa sendiri gak berapa lama lu ikut ngedesa gitu gitu pokoknya gua di benak-benak ikut ngedesa gitu iya 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 ini bekasin itu lu diapain disundut-undutin di belakang gua juga ada bokong segalamacem anjing satu dua gameteran tiga ini masih dalam posisi keiket masih dalam posisi keiket gua mau gak mau ya lu kayak binatang ngenyet pada saat lu ngerasa kayak binatang doang ya gua udah ngerasa lebih dari binatang sih bang kayak gua ngerasa apa ya manusia gak berguna lagi gua bang iya 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 kayak anjing anjing gak gak ada lagi yang bisa ngargain gua gitu ya hmm abis ini apa gua mati aja kali lu udah mikir kayak gitu tuh gimana bang ya gua itu lu disundut-sundut dalam rangka apa ya dia seneng aja gitu dia seneng jadi pas lu disundut wah dia seneng diseneng sambil kayak ngedesa-desa sendiri sih mungkin fantasinya mereka gitu juga sih anjing anjing serem 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 oke udah kita lewat itu deh bangsa tuh orang endingnya gimana tuh bubarannya gimana kan itu tempat-tempat ini di sebuah villa anggap aja ya iya bubarannya kan lu sundutan lu udah dapet kekerasan seksual lah ya iya walaupun lu gak layak mendapatkan itu sih menurut gua ya emm and udah tuh udahannya gimana tuh dicopot talinya sama dua dua ala gojo itu dicopot gua ditutup dikluarin nih tiket buat lu segala macem lu pulang gua juga posisi mungkin kayak apa ya kalau di jaman sekarang di hipnotis apa di apa gitu gua dibuka di depan gerbangnya gua gak inget apa-apa cabut aja pulang pas gua nyampe Jakarta apa nih HP gue dompet gua udah gak ada duitnya sama sekarang nah jadi lu gak dibayar juga gak dibayar HP yang gua juga diambil gak tau mungkin secara gak sadar gua ngasih kodopin gua apa gimana tapi gua kemaren juga baru belajar soal apa hipoterapi namanya sebenernya lu tuh gak di gak di apa namanya lu tuh gak di hipnotis ini terkadang orang kalo udah diposisi dibuka itu kan lu pasti pas lu disundut lu diperkosa itu kan udah dibuah alam sadar lu ya itu pasti secara tidak sengaja lu juga akan melakukan apapun sih karena gua tau banget tuh rasanya kalo lu udah dibuah alam sadar lu lu pasti akan dibuat yaudahlah gitu ya terus akhirnya itu menjadi titik balik lu untuk udah berhenti belom wah gak kapok lu bangsa enggak bang maksudnya gua istirat dulu oh istirat doang istirat nah dari situ mulai gua kejerat pinjaman online iya iya masa lalu banyak alamat sih ntar lu gua biar kita runut pulang dari bali itu pasti psikis terganggu dong psikis gua terganggu ini sakit terus lu jadi mikir wah ini 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 baru satu yang kejadian ya kan banyak juga orang-orang sinting itu sinting dong banyak juga orang sinting lainnya dong ada yang lu bisa digubungin dulu dia baru sange atau lu di didotin-dotin abidara gitu kan itu jadi pelajaran gak buat lu pada saat itu apa gua berhenti ya apa malah gua semangat lagi ah gitu enggak gua mikir kayak gitu bang gua malah mikir kayak anjing gua gak dihargain banget maksudnya oke lah gua kerja begini emang gua gak perlu dihargain gitu karena pekerjaan gua juga kasarnya najis anjir gitu kan najis banget anjing gitu oke begitu lu udah balik dari bali itu berarti apa yang lu pikirin tuh iya apa gua mati aja kali ya maksudnya serius lah keluarga gua juga gak peduli juga maksudnya dari awal juga gua dari awal gua juga cabut gak ada yang nganyain kabar segala macem iya terus udah gitu temen-temen gua juga dateng ya pas ada momenya juga pas gua lagi butuh dateng? mereka iya pas dia lagi butuh dateng ke gua oke oke pas gua lagi butuh mereka yang gak ada gitu maksudnya oke meskipun gua gak ceritain apa yang gua alamin kayak apa akhirnya nonjok-nonjok tembok serius itu tuh semenjak kejarin itu ya enggak tahu deh itu keluarga lu pada kemana ya kalau gue beli tahu emang udah renggang apa ya begitulah nah pokoknya sedih lah gua di skip dulu aja oke di skip dulu aja oke hubungan lu sama keluarga lu pokoknya nggak habur lah ya jadi keluarga lu juga nggak tahu soal lu lu juga bodo amat gitu intinya ya mereka taunya gua kerja di PT di pabrik-pabrik oh kerja di pabrik oke terus setelah kejadian itu berapa hari tuh lu butuh recover buat si kiss lu enak lagi lu jadi orang normal lagi deh ibaratnya kan itu kan kalau gue ngalamin mungkin bisa bunuh diri atau apa kan itu berapa lama lu bisa balik lagi ke kehidupan kalau normal sampai sekarang juga ibaratnya nggak normal banget gua bukan orang normal sih cuma bukan gila ya iya 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 trauma berat deh gua kayak apa ya dalam dua dua hari sehari gua bisa makan cuma sekali itu juga setengah aduh kenapa gua suka nganapso aja propus spooky pun kondom ya iya 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 mungkin kalau cuman lucu harusnya lucu ya tapi pas lu ngalamin kaya busted gitu ya iya 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 gue suka kaya ada suara 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 pikiran kaya hati lanjir mampus lu udah bener-bener ngati aja gak ada yang peduli yang malu gak ada yang gak ada yang mau malu gitu iya 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 berarti lu abis gini tuh lu vakum dari dunia per pijit atau gigolo gitu? iya iya vakum? vakum dulu gua cuma ya cuma bertahan kaya 2-3 bulanan gitu karena ya gua juga mau butuh duit bang iya 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 kontrakan juga gua udah nunggak ya kan gua udah susah juga iya 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 jadi 2-3 bulan lu diem dulu di rumah tuh nungguk tembok mikirin anjing gua kenapa tuh kemaren ya gitu iya masih shock aja gitu duit gua juga kemana nih gua gak ngerasain enak udah gua kerja capek-capek ya iya itu 3 bulan lu vakum? 3 bulan gua vakum balik lagi balik lagi akhirnya gua buka instagram baru ini gua hapus sama gua gua buka instagram baru gua di ini ini apa namanya dapet dapet pelanggang yang ya dari fantasinya aneh-aneh sampe yang biasa sih yang aneh itu yang kaya pasangan sama istri oke sorry ini setel lu vakum 3 bulan kan lu ah gua kerja lagi deh gitu ya ada lagi yang aneh lagi? anehnya itu tapi ya maksudnya anehnya beda kaya yang pertama beda kaya kalo itu kan lebih abusing apa ya kayak penyiksaan ya kayak penyiksaan ya kayak penyiksaan ya kalo yang ini kalau ini karena emang gua nya setuju juga dia juga udah bilang dari awal mas cuma saya ditanggungin suami saya setelah gua car tau ya emang fondasi ibaratnya fondasi pasutri gitu tau tuh gua bertiga gitu cuma gua nya kan gak 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 suka yang begitu aku juga anjir kaya hmm gila gua harus nge*** lagi iya 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 komo banget gua oh bisa gua cuma paling ya gak apa nih ada berdasannya juga sih gitu oh pelajarannya lu kasih tau dari awal ya pokoknya gua gak mau begini 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 iya jadi lu waktu di booking sama si pasangan suami istri itu lu ngapain? main bertiga? gua mijet mijet dulu biasa mijet tapi dia ngoli bang jadi ibaratnya misalkan nih lu bingung orang ya tau gue itu sih gua gua kira-kira ingin dia disitu ngoli oh dia nonton jadi suaminya itu nontonin istrinya sama lu waduh itu juga aneh ya tapi kalo itu masih normal eh gak normal sih lucu sih kalo itu maksudnya awal-awal pertama kali gua begitu ya lucu aja sih gitu jadi lu main sama istrinya? gua main sama istrinya main gudu kan? ha? enggak ya? jadi lu main sama istrinya lakinya di ujung nonton iya iya gitu oke kalo itu gak masih oke lah ya kalo itu karena emang dari awal dia ngasih tau ke gua iya iya kalo itu sih gua udah banyak denger cerita sih emang banyak kok pasangan sinting juga sih itu tapi itu kan fetish ya itu kan pribadi ya yaudah kalo yang ada yang suka begitu mah gak masalah itu yang lucu tapi lu juga pernah dapet pengalaman yang agak positif ya wak jadi katanya lu pernah disuruh nemenin cewe yang lagi sakit ya? iya itu gimana sih? pengalaman gila sih ini buktinya nih pokoknya dia ngechat gue sorry sorry lu kok eksis bang sih? di dunia itu awalnya gimana? gua jadi kepengen nih jadi gue dapet DM Instagram gitu ya? DM Instagram mas tiba-tiba udah nganya mas maaf kakak saya lagi sakit iya gue gak hapel bang coba dia gak usah gila banget gila gak usah digital ya? kakaknya lagi sakit mas kakak saya lagi sakit nih mas iya iya sakit apa bro sorry? lemah jantung apa-apa gitu oke pokoknya dia nyareng digital hari-hari setiap harinya dia udah di rumah sakit apa segala macem cuma dia lagi butuh refreshing iya yang dia suka pepohonan yang hijau-hijau iya 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 gumi gunung mas bisa gak di salah satu hotel di daerah Sintro Bogor iya gua pikir kayak ini gua kayaknya bakal di jebak apa gimana nih? aduh ini aneh-aneh lagi nih kan dia ngasih tau gua tanya dong mau ngapain mbak? hmm paling cuma nemenin dia butuh temen cerita karena sejak dia sakit lakinya cabut jadi dulu dia ditorokin terus habis itu pas dia sakit gak ada yang datang lakinya cabut dia nya juga udah dimakai rumah kayak bahasa kasar nya udah kritis lah gitu iya 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 hari-hari nya kan apa namanya terapi terus iya iya rumah sakit kan oke lama gak apa-apa terus gua ingin apa namanya gua tanya dulu ini gimana-gimana nih maksudnya jangan sampe walaupun emang beneran ya kan gua dateng tau tau amit-amitnya gitu ya dia tiba-tiba meninggal kan jadi salah lu jadi salah gua dong yiya iya 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 uram otomatis gua juga kejebak yak kepemilis ini ini nah berapa lama mbak? 24 jam sih paling, sampe saya dateng aja kok enak dong, 5 juta nemenin orang yang lagi sakit satu hari gitu ya? di DP nya dulu, pas gue dateng baru gue deg-degan juga dong maksudnya dia nyeritain juga ntar paling kalo misalkan dia pingsan dia ada minyak khusus gitu dari rumah sakit diolesin aja ntar, dia ntar bangun sendiri kok cuma selama di sana mas pegangin tangannya terus ya atau ajak nubrol terus, jangan main HP udah, dipegangin lah tangan gue terus oh itu ntar, jadi kayak udah gue dateng ke Bogor pas nyampe, gue deg-degan juga dong pertama kalinya bang pak iya 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 kadang mijitin orang gue nemenin orang ajar jadi tempat cerita orang, sedangkan gue juga butuh cerita iya 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 tapi itu positif dong positif banget jadi lu nemenin orang yang lagi sakit, kesepian, kritis hanya untuk ditemenin ngobrol gitu ya kalo dia butuh makan ambilin kalo dia mau pingsan lu tolongin gitu gak gak gak, itu dia ada susternya gue tanya, ini saya berbarang, kok ada susternya jadi singkat cerita gue dateng ke hotel, gue ketok yang bukain susternya oke dia lagi duduk di balkon jadi konsepnya tuh di kamar dalam luarnya belakon yang dia ngantai gitu iya 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 gua pertama kali masuk ngeliat dia ada kursi rodanya juga gua langsung cabut ke kamar mandi bang maaf bak kita bilang ke susternya bang maaf sih, ke telebeliam bersih-bersih di kamar mandi kok anjing gue nyesel gitu karena ngeri banget bang kurus banget gitu kayak oke, udah kritis banget kalo dibilang kritis yang gila gitu kayak udah mau meninggal enggak sih masih tapi bentuknya tuh udah bener-bener gak ada daging sama sekali sakit apa sih? selalu liat-liat oh paru-paru yang lemah jantung tadi ya lemah jantung itu oke akhirnya singkat cerita dia bilang apa gua nemenin dia di balkon ya kan di balkon buluk nemenin dia cerita kayak dulu saya jarang minum air putih bahkan seminggu, dua minggu juga saya bisa ngitung berapa kali saya minum hari-hari saya kalo enggak daging ya kebar gitu-gitu terus oke jadi lu jadi temen ngobrol ya tapi kata lu dapet titip pesen dari kakaknya kalo lu tuh pura-pura jadi temen ya iya jadi bukan cowok panggilan-panggilan gitu ya lu emang pura-pura gak dibayar gitu ya buat temenin cerita aja iya oh gitu dan pas sadarnya itu dia minta di pijitin dia lu plot twistnya kesat keren sekali serius iya jadi begitu sadar pijitin aku dong iya gue nih gitu ya enggak 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 takut dong enggak takut iya jadi ini saya perlu lepas baju kita bilang dong gak usah mbak gak apa-apa lah kan dia gak tahu terapis begituan ngapain lu nawarin enggak bukan dia deh nanya ini saya perlu buka baju oke mungkin kakaknya cerita dulu gitu kayak ini orang yang bisa ngemenin taman gua nih bisa pijit juga punya biasa pijit juga gitu oke oke katanya bisa pijit ya gini-gini iya iya oh iya bisa mbak yaudah ini saya perlu buka enggak gak usah mbak karena apa mbak waktu dibawah aja dia menggigil apalagi buka baju ya gitu-gitu gue sampe ngorengkop dia apalagi buka baju iya 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 dinginnya untuk orang yang kayak gitu juga iya 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 udah tapi dia tetep maksa buka baju pijit-pijit-pijit cuma ya kalau misalkan badan yang biasa mah gua keras begini juga gak apa sih gini kan iya 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 cuma kalau misalkan dia gua megang begini aja kayak tulang-tulang ayam yang bulat begitu jadi kan iya 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 jadi gua takut juga takut akhirnya dia bilang juga mes katanya bisa ingin juga ya bisa pijit bagian depan ya wah aduh gitu anda bisa gak cerita ayam bak bagi depan itu apa? dada dada gua pijetin pelan-pelan gini-gini gua kayaknya bang kalau orang nafsu itu nafasnya tersengah-sengal doang sedangkan dia punya penyakit yang emang tanda kutipnya udah kayak begitu nafas ya iya berhubungan dengan nafas ya gue ini nama gue gue apa gue pelan-pelan maksudnya biasanya gue kalau tekniknya itu kadang gue bisa kayak udah gue bikin nafsu sekalian aja biar cepat kelari gue dapet duit juga kan udah gue pelan biar gimana caranya dia nggak terlalu nafsu nggak taunya dia malah nafsu banget sama gua rumah tunggu mas waduh ini aneh banget gitu itu nafsu nafsu ditambah ya emang ada penyakit penyakit akhirnya megang dia remes dulu meninggal kan nih orang maksudnya kalau emang dia meninggal amit-amitnya yang kena juga yang awal gue ceritanya kan kira udah bentar Mas ya tunggu nggak berapa udah tidur pas banget di tanganku masih 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 ini masih telanjang telanjang dada begitu ya 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 gue panggil aku keluar dulu karena emang dia mau awalnya niat-niatnya iya 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 kondisi badan gak mendukung iya iya akhirnya ini apa gue panggil susus ini susus tolong gorein oh iya Mas kok tangannya kok bisa kesitu anjing kata gue gue digituin sama susternya tangannya bisa kesitu gitu ya anjing gua harus bilang gimana nih kata gue akhirnya ya mau nggak mau gua jajar aja cuma kan posisi dia kan lagi nggak sadar juga ya ini jadi yang banyak minta gini-gini-gini cuma nggak kita nggak ngapa-ngapain juga oh yaudah Mas diborehin diselimutin bangun-bangun dia gitu kayak orang sakal nggak iya 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 menggigil ya oh gitu kenapa itu ya sakit ya emang kumat gitu akhirnya dibore-borein segala macem baru itu gua apa semalaman tidur cuma setengah setengah badan dinandong setengah badan begini ini tangan gue dipegang di bokap gue ini kalau disini bener-bener gua ngulus-ngulusin apa segala macem semalaman gua nggak bisa tidur aja oke akhirnya ending cerita lu sama dia ending ceritanya baik aja apa udah baik jadi awalnya apa namanya akhirnya dia cerita ke kakaknya kan ternyata karena kakaknya DM gue gitu DM kayak emm Mas gimana kemarin speak speak lah gitu kan bagus kan mbak jadi itu baik enggak kenapa-kenapa paling ada sedikit masalah ya iya 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 oh iya Mas cuman bisa diatasin kan iya untungnya bisa sih dibantu sama susternya gitu oh yaudahlah kalau gitu terus akhirnya dia bilang lagi kemarin sama si mbaknya ini katanya apa namanya masa ragu-ragu ngapuk pijat ya gitu gitu gue bilang ya mbak soalnya saya takut sih maksudnya takutnya soal salah salah urt apa gimana soalnya kan udah apa udah udah maaf sebelumnya udah kurus banget gitu ya iya 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 soalnya kemarin mbak saya bilang dia mau minta lebih juga cuman ya masih juga takut jadi dianya enggak tega juga dalam hati ya gue juga gak tega dan gue juga takut gitu kan cuma ya duit 10 ribu udah masuk yaudah sampai sekarang juga paling gue tanya speak-speak aja ya agar gak terlalu menjauh ya menjauh gitu oh itu cerita lo paling positif lah itu ya paling positif oke lo berarti akhirnya lo menyesali pekerjaan lo gak endingnya nih oh endingnya gue sampai sekarang gue belum dibayar sama satu bisa dibilang selebgram cuma yang siapa cewek cewek ya lu gak kasih tunjuk ya oh gak minta ada satu selebgram satu selebgram cuma yang masih ibaratnya cuma 80 ribu followers cuma temen-temennya eksis ada yang sejuta ada yang 500 ada yang 800 gue kan takut kan backingannya dia kuat gitu itu lo dipanggil buat midget dia dipanggil buat midget dia cewek di rumahnya iya cakep wah melintir semok bang soalnya gue dari instagram aja gue ngeliat tiba-tiba tapi anehnya biasanya kan gue kan di DM sama akun pasu tiba-tiba kok dia akun asli gitu kan gue bingung nih kok dia berani banget karena gue lebih nyaman sebenarnya sama akun pasu secara gue udah biasa gue udah tau nih ini orang laki tapi menipu gue ya oh iya 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 mau kok cep ku gini gini kan nih saya ada feelingiah cuma dia kok akun real gitu akun real DM lo asli iya 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 mas ini menghormat press list nya berapa gini 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 ngelaining dimana aja kita bilang gak bưng hubungi tabiq semuanya iya 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 lesia kita bilang gitu bisa gak ntar jam sebelasan malam jam 11 jam 12 jam 12 malam dateng kerumah ini sih selebgram itu ya di belakang ini apa ya lapas Cipinong rumahnya rumahnya oke deh akhirnya gue dateng lah gue bilang tapi gue dari ini ya nggak apa-apa cuman agak apa-apa aja palingnya datangnya maksudnya agak apa-apa aja-agak pagihan gitu ya iya 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 Oh ya udah dateng lah gua sih nggak cerita gua ngelainin dia baik cuma lucunya itu ada keluarganya Bang disitu jadi gua masuk ke dalam rumahnya itu kayak apa ya kayak film-film jaman dulu yang ngumpet-ngumpet dia bilangin tapi terhabis pijit dong iya enggak 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 keluarga enggak tahu aku enggak tahu udah pada tidur semua ngumpet mas jendri sih iya akhirnya udah gue masuk kamarnya ngeprut ah ntar dulu belum ngumpet dong hahaha gua kayaknya seperti biasa buat segala macem baru dia tanya Mas bisa nggak kalau lebih bisa ya hilang cuma masih bawa kondom nggak kebetulan saya bawa sisa yang tadi iya iya sisa yang tadi tuh bekas enggak baru kan baru-baru masih ada sisanya gitu akhirnya gue ambil deh udah mulai lah gitu kok lu bisa nggak dibayar lu nggak tagi nggak ntar dulu jadi udah selesai perut dia udah gue belum apa-apa deh udah ya nggak tahu lo nggak ngerti deh muncret-muncret apanya sih muncret intinya dia udah klimaks lah bahasanya belum masuk udah ya udah udah masuk gitu makanya dia udah klimaks berapa kali apa juga macem kita katanya yang kebetulan rumahnya di depan kelurahan lumayan apa lurah nggak ya nggak depannya kelurahan depannya kelurahan kenapa enggak entar lo deh kalau pakai tarif itu enggak harus transfer dulu lu dateng dulu jadi nggak takut nggak dibayar gitu abis ngempel orangnya cabut atau selama ini sih untungnya enggak ada sih Bang dan apa ya atau DP dulu gitu misal cepet dulu dah atau 200 dulu enggak kalau DP itu cuma minta karena kan sekarang jamannya booking atau lata aplikasi banyak aplikasi bisa booking atau begitu kan khusus akhirnya apa namanya gue minta dia buktinya bukti bukti bookingan gitu oke buat memastikan akhirnya dia nggak bayar gimana ceritanya sampai kantor pelurah tadi nah sampai kelurahan eh gue ketawa enggak sih sorry sorry iya gila gue nggak begitu lu keluar gue ktm bareng berdua nih enggak jadi gue nungguin di depannya dia ktm sendiri karena kan logikanya ya emang emang punya yang banking lah nggak ngerti gue bang gue juga ya namanya gue mikirnya dia punya followers gitu dia akun asli nggak mungkin dia mau nipu gue dong kecuali kalau dia on flag gitu dia mau cabut juga gua tahan dulu ya iya oke ya gua ini dia masukin ATM buat baru dia bilang keluar mas maaf mas sebelumnya ini jam segini emang suka error ini oh banti batch ya iya iya paling nanti ke pending paginya iya 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 kalau nanti paginya masih kirim aja ya nomor rekening oke oke kirim rekening juga sampai sekarang ngerti bales bales dibaca dong ngutang bagi jennya ngutang sekali ya bila bayar ya dua dua kali wah bayar oke oke itu kan pengalaman-pengalamannya kok lu tapi akhirnya berani sih speak up ngomong rame-rame dan dicontong orang ini lu kenapa berani lu mau berhenti kah setelah ini apa lu masih kenapa lu tiba-tiba lu pingin speak up karena gua pertama yang utamanya tuh gua pengen berhenti dari dunia seperti ini sih maksudnya satu persatu gua udah mulai ada kerjaan meskipun yang ga sebanyak yang gua dapet gitu kan at least halal gitu ya iya at least halal lah gitu dan apa ya gua pengen bilang aja ke mereka yang bilang anjing lu udah laki di apa nih *** sama cewek bagai bentuk apa berbagai bentuk iya iya dibayar pula enak banget lu iya iya kayak tadi di awal bilang iya iya dong pekerjaan lu itu kan kayak pekerjaan semua impian laki-laki tapi ternyata tidak semanis yang dilihat gua pengen poin terpenting gua tuh intinya jangan sampai apa yang gua rasakan saat ini lu rasakan juga meskipun lu enggak meskipun kita nggak kenal atau meskipun gimana-gimana cuma selagi lu punya niat gua terjun ke dunia seperti ini hidup lu enggak akan bener iya iya dan bukannya lu melihat amba kaya yang ada lu nggak bisa nggak bisa nggak nggak bakal punya duit sebanyak sebanyak apapun duit yang lu punya kalau emang lu masih kerja secara yang nggak halal gitu ya apa lagi yang kayak gini gini gitu bener iya bukan bahkan makanan iya kan God yeah jadi uang setan lu ngerasain nih dimakan setan Iya buat menungin Gengsi g equal Padahal niat gue juga, gue pengen bikin usaha apa segala makanya Nah lu kalo lagi dapet-dapet banyak itu kan lu pasti beli baju mau haiman Nah temen-temen lu kagak nanya tuh, lu kerja apaan lu? Ya kagak, dia mah juga ini anaknya Aku peduli, yang mending gua punya duit, gua traktur Makanya gua bisa dulu masih zamannya lu punya brand gitu, gua bisa ke joklat kan ya Oh iya lu pernah belanja juga ya Iya, itu dari hasil uang itu ya? Hasil uang itu Terus gua sial waktu itu Aduh anjing Oh gitu, itu lagi masa-masa berjaya lu Terus sekarang lu udah stop? Engga sih sebenernya Masih gua udah maudahan lu Gua masih ada satu dua pelanggan yang masih nyisa sih Karena ada beberapa yang emang boxing buat tanggal 1 buat tanggal 2 Dia masih apa ya, di luar kota gitu-gitu Biasanya lantangan gua Oh tapi masih plus-plus? Atau pijat normal? Masih plus-plus Oh masih? Iya, maka cuma kan karena emang gua pengen hapus ini akun gitu Dan gua pengen fokus ke pekerjaan gua saat ini walaupun emang gua gak sebanyak yang gua dapet gitu Makanya gua berani speak up gitu Oke, tapi untuk pekerjaan pijat plus-plusnya belum stop? Belum stop Karena masih ada masalah ekonomi lah ya? Duitnya masih menjurkan Oh lu Siapa masalah lu gak mau berhenti? Masalah lu apa lagi? Lu katanya udah gak ada masalah ekonomi Iya Apa? Enak? Kalo masalah duit gua ada masalah Lu udah ngasih pesen ke mereka aja yang ngikutin? Bisa bang? Gak bukan bukan Gua udah di booking pake duit dia sendiri Jadi apa maksudnya? Dia udah bayar gua duluan Oh jadi lu masih menyelesaikan tugas lu Masih ada tugas lu Sekarang pertanyaan gua balik Kalo itu udah di booking dia udah bayar Masih mau lanjut gak? Gua lanjut sampe Hahaha Eh aku gak mau namping juga bang Oh oke Jadi untuk lu Tidak ada kata stop Tapi lu mau ngasih stop ke orang-orang kalo Yang gua alamin kayak begini nih Iya Mungkin ngeliat tuh enak Ngemput dapet duit Tapi gua juga banyak pengalaman pahit Tapi itu tidak mempengaruhi lu Untuk terus menjalankan Engga Gua udah Gua udah commitment Di awal bulan atau Apa ya Atau batasnya Di akhir tahun Hidup gua bakal berubah sepenuhnya Dan gua bakal balik lagi ke Dunia normal gua Gua mau Gimana bang ya Balik lagi sih Masalah keluarga gua Pengen Memperarahat Kebunan gua sama keluarga juga Oke Ya Selama ini hidup gua Hancur juga Gak ada yang peduli sama gua Iya 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 Mau siapa lagi kalo bukan keluarga Betul Betul banget Berarti intinya lu udah pingin Di akhir tahun ini lu pingin Udahin dulu Cari duit dah Muhala ngalah Udah begitu Tahun depan lu pingin Lebih ke keluarga Iya Selesain apa yang udah ada Stopin jadwal Yang Yang akan Yang akan datang gitu Maksudnya Kalo emang Misalkan Sekarang gitu ada jadwal baru Mas bisa gak Awal tahun ya gua stop sama gua Oke Gua udah mulai dari kemarin juga gitu Buat apa ya Akhir tahun gua Mau apa ya Mau apa ya Dinemenin di Misalkan di Bogor Gitu Lu udah gak mau Lu udah kira Maaf lah gak bisa Dapet kerjaan Cuma Karena emang Sebelumnya gua udah Diboking Di Awal November nanti Ya mau gak mau gua Lu kelarin dulu secara profesional ya Secara profesional Jadi tahun ini lah tahun terakhir lu ya Iya Jadi yang mau booking Benny Ini tahun terakhir nih Waduh Booking Benis Karena emang itu tujuan lu kan Lu pokoknya di akhir tahun ini berhenti Tahun depan pengen fokus Benerin hubungan sama keluarga lu Iya Dan menjadi orang yang lebih baik lagi Lebih baik lagi Karena sampe sekarang Yakin gak Ben? Yakin bang Karena sampe sekarang posisi gua Gua masih diteror bang Sama Salah satu pelanggan gua Yang emang Ibaratnya Dia mungkin udah baper sama gua Apa gimana kali ya Sebelum gua cabut gitu Oh Jatuh cinta nih Gak ngerti lah gue Pokoknya sebelum gua cabut Dia ketau Gua ketauan gitu Gua dikasih Barang Apa segala macem Apa yang gua mau gua dikasih Tau-tau gua ngelainin orang lain Dia cemburu kan Gak taunya gua cabut Ya karena Gua domelin diapain Di ancem-ancem Gua cabut loh Gua cabut Ampe sekarang juga Masih dicariin loh Masih dicari Ya Gak ngerti lah gue Dia dapet aja gitu Ya Siapa tau lucu punya juga Kenapa gimana Iya Wah go kill Ben Tritalo Ben Iya Dianceng kayak Ya udah Ben Semoga lu cepetan Kelarin kasus lu Semoga lu tahun depan lebih baik lagi Dan hubungan keluarga lu lebih erat lagi ya Ben Amin bang Thank you for sharing Ben Thank you ya Thank you Thank you Thank you Thank you